Intro Tonton video ini sampai selesai agar anda tidak kagal paham Seneman dipanggil budayawan 72 Nenap di Jakarta 3 hari dibiayai lalu tampil di panggung Itu biayanya 7,7 miliar Negara tidak mengeluarkan, BPP tidak mengeluarkan Lalu kita minta ke swasta Ini ada kegiatan bagus gini, mau tidak biayanya Nah kalau anda mau biayai, anda kelola sendiri Kami tidak boleh ngelola uangnya swasta Karena kami lembaga-lembaga kelola lah oleh BPP itu Mahfud MD ngaku kegiatan BPP dibiayai swasta Saya tidur bilang ini pelanggaran Sebuah video lama mengeporokan Mahfud MD berdurasi 2 menit 20 detik Viral di media sosial Dalam video itu Mahfud tampak sedang diwawancarai mengenai kegiatan Badan Pembinaan Ideologi Pancasela atau BPIP Sebelum menjabat sebagai Menko Polhuka Mahfud merupakan anggota dewan pengarah BPIP Dalam wawancara tersebut, dia menceritakan mengenai kegiatan BPIP yang tidak mendapat anggaran dari pemerintah Ada sebuah kegiatan besar yang menghabiskan dana hingga 7,7 miliar rupiah Kegiatan itu mengundang seniman dan budayawan untuk sosialisasi Pancasela Tapi di satu sisi tidak ada dana dari pemerintah yang mengalir untuk kegiatan tersebut Lalu kita minta ke swasta, ini ada kegiatan bagus, mau nggak? Kalau Anda mau, tolong biayai Tegasnya dalam video tersebut Namun demikian, kata Mahfud, anggaran itu dikelola sendiri oleh pihak swasta Sebab, BPIP sebagai lembaga negara tidak boleh mengelola anggaran tersebut Secara gamblang, mantan ketua MK itu menyebut ada dua nama perusahaan yang membantu Yaitu Sinarmas dan Astra Mereka suruh mengelola sendiri, kita nggak usah anggarannya Ada karena cara itu, kita mau datang Urai Mahfud Prof Mahfud yang terhormat, BUMN saja tidak boleh membiayai kegiatan dan juga orang-orang pemerintah Ini malah bapak kok sebagai pejuat negara dibiayai oleh swasta Dan bahkan aktif menyodorkan proposal kegiatan kepada swasta Menurut saya, ini adalah suatu pelanggaran singgungnya Mahfud MD kena skak Sebut pembiayaan BPIP banyak dari swasta Mahfud MD yang kini menjabat sebagai Minkopolukam RI menjadi sorotan Kali ini, Mahfud dikritik terkait pernyataannya yang menyebutkan bahwa banyak kegiatan BPIP yang dibiayai oleh swasta Salah satu kritik terhadap pernyataan Mahfud MD disampaikan oleh mantan sekretaris BUMN M. Saeedidu melalui cuitan di akun twitternya yang diterbitkan pada hari Selasa 5 November Dalam cuitannya itu, Saeedidu mengatakan BUMN sekalipun tidak boleh membiayai kegiatan dan orang pemerintah Saeedidu bahkan menilai hal tersebut sebagai bentuk pelanggaran Seperti diketahui, video pernyataan Mahfud MD tersebut telah beredar luas di twitter sejak Senin 5 November Dalam video tersebut, terlihat Mahfud yang tengah diwawancarai menjawab pertanyaan tentang anggapan minimnya kegiatan di BPIP Video itu sendiri diunggah oleh akun twitter Dayang Tarang Hingga Selasa 5 November pukul 18.00 Cuitan dari Dayang Tarang sudah ditweet lebih dari 12.000 kali dan disukai lebih dari 2.400 orang Sementara, video tersebut sudah dipublikasikan sekitar 1 tahun yang lalu Seniman dipanggil budayawan, 72 orang, nginep di Jakarta 3 hari, dibiayai Lalu tampil di panggung, itu biayanya 7,7 miliar Negara tidak mengeluarkan, BPIP tidak mengeluarkan Lalu kita minta ke swasta, ini agak ada kegiatan bagus, mau tidak dibiayai Nah, kalau Anda mau biayai, Anda kelola sendiri Kami tidak boleh melolak uang swasta, karena kami lembaga negara Ucapnya pada wawancara tersebut Mahfud juga menyebut sejumlah pihak swasta yang banyak membantu kegiatan BPIP Dia menyebut nama Sinar Mas dan Astra Kemudian Fahri Hamzah pun menanggapi cuitan Saiditu soal pernyataan Mahfud MD Politisi yang juga mantan wakil ketua DPR RI, Fahri Hamzah membalas cuitan Saiditu Lewat akun twitternya, Arah Baru 2019, dia menyebut yang terjadi itu adalah sebuah bentuk mazab hukum tirani itikat baik Itu mazab hukum tirani itikat baik Dan itu dianut dalam pemberantasan korupsi Siapa yang dicitirakan punya itikat baik akan bebas dari tuduhan Wadah pegawai, kantor untuk urusan pribadi, gerakan koin, dan lain-lain adalah konflik of interest Tapi aman untuk aktivis anti korupsi Cuitnya Berbuka PK tak terbit dalam 100 hari, IJW minta Mahfud mundur Indonesia Corruption Watch, IJW menyebut Mahfud MD lebih baik mengundurkan diri dari Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan atau MENKO PURUKAM Jika dalam 100 hari pemerintah tidak menerbitkan peraturan pemerintah mengganti undang-undang atau PERPU untuk membatalkan undang-undang KPK yang baru IJW menilai aspek hukum dan HAM perlu difokuskan dalam 100 hari Kabinet Indonesia Maju Seharusnya Prof Mahfud mengundurkan diri jika ia tidak bisa menyelamatkan KPK dalam waktu 100 hari Tutur peneliti IJW Kurnia Ramadana di kantornya pada hari Senin 28 Oktober lalu Kurnia pun mengingatkan perkataan Mahfud dalam sebuah acara di stasiun televisi swasta Kala itu Mahfud menyebut penerbitan PERPU adalah opsi yang paling mungkin untuk membatalkan undang-undang KPK Hasil revisi yang kini menjadi undang-undang nomor 19 tahun 2019 tentang KPK Selain itu, kata Kurnia Mahfud juga sempat tadi bersama dengan puluhan tokam masyarakat untuk bertemu Jokowi Di Istana Merdeka membahas polemik revisi undang-undang KPK Salah satu poin yang mencua dalam pertemuan itu adalah menerbitkan PERPU untuk membatalkan undang-undang KPK yang baru Saya rasa 100 hari waktu yang tepat untuk diberikan publik kepada Mahfud MD Karena selama ini Mahfud MD dikenal sebagai figur yang pro terhadap pemberantasan korupsi Imbuhnya, Kurnia pun menyebut Mahfud yang kini menjabat sebagai men-copaluk kami seharusnya Bisa mengusulkan kepada Jokowi agar segera untuk menerbitkan PERPU KPK Menurutnya dalam 100 hari ke depan setelah dilanti, Mahfud pun harus berhasil membuat Jokowi mengeluarkan PERPU KPK Sebab Prof Mahfud kan yang punya akses kepada Presiden untuk ketemu langsung Bicara langsung sama Presiden, sehingga bisa jelas kapan waktunya Ada bisa bahas PERPU dan kapan Presiden akan keluarkan PERPU? Katanya, sejumlah agama masyarakat menolak undang-undang KPK yang baru disahkan oleh DPR Mereka menganggap undang-undang tersebut berpotensi melemahkan KPK Dalam maukan kerja-kerja pemberantasan kasus korupsi Demonstrasi dilakukan di berbagai wilayah termasuk di Jakarta yang dipusatkan di gedung DPR-MPR Mahfud MD bersama dengan sejumlah tokoh dari berbagai latar belakang Juga sempat bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Negara Jakarta Mereka pun sempat membincangkan undang-undang KPK yang ditentang oleh sejumlah pihak Waktu terus berjalan, undang-undang KPK disahkan Jokowi pun tak kunjung menerbitkan PERPU Mahasiswa pun kembali menggelar unjuk rasa Mahfud lalu dilantik menjadi mengepun hukam dalam Kabinet Indonesia Maju Beberapa hari setelah resmi menjadi menteri Mahfud mengaku belum bisa berkomentar Soal wacana penerbitan PERPU KPK oleh Jokowi Mahfud beralasan sedang beradaptasi dengan Kemenkopon Hukam usai dilantik Kami belum koordinasi dengan Departemen Teknis Saya dalam seminggu menergetkan saya mengenal profil dan juga anatomi Kemenkopon Hukam dulu Ujan Mahfud di kantor Kemenkopon Hukam Jakarta pada hari Jumat 25 Oktober Mahfud MD mengaku belum bahas PERPU usai dilantik oleh Jokowi Bateri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengatakan Belum bisa berkomentar soal wacana penerbitan PERPU KPK oleh Presiden Jokowi Mahfud beralasan sedang beradaptasi dengan Kemenkopon Hukam usai dilantik Mahfud menerangkan sampai saat ini sudah mengundang seluruh pejabat S1 Kemenkopon Hukam Untuk memaparkan persoalan di setiap deputi Ia juga mengaku telah berdiskusi banyak dengan Sekretaris Minkopon Hukam Legend TNI Tri Suandono Namun ia kembali menegaskan pemaparan dan diskusi itu belum masuk kepada hal yang spesifik Ia berkata masih dalam tahap identifikasi Misalnya mengenai pelanggaran HAM, pelanggaran hukum hingga deradikalisasi Itu masih masuk dalam proses pembahanan, bukan pembahasan Sekarang saya masih proses pembahanan, bukan untuk proses pembahasan itu Ujarnya, Mahfud menegaskan pembahanan diperlukan untuk kepentingan kerja Kemenkopon Hukam di depan Setelah pembahanan, berbagai persoalan pelukam termasuk mengenai PERPU KPK Akan dibahas dalam rapat diantaranya dengan pemimpinan kementerian dari lembaga terkait Ia memperkirakan pembahasan akan dilakukan pekan depan Tergantung apakah di sana istana ada agenda atau tidak Atau kapan yang tidak ada agendanya Ujar Mahfud Sebelumnya, Jokowi berencana menerbitkan PERPU KPK Usai bertemu dengan sejuruh tokoh nasional Rencana penerbitan PERPU KPK merupakan respon terhadap kalangan aktivis hingga mahasiswa Yang menolak pengasahan revisi undang-undang KPK Yang dinilai telah menemahkan KPK dalam memerantas korupsi di Indonesia Terima kasih telah menonton!